Selanjutnya nih, yang orang-orang tahu Pacitan mungkin adalah kota seribu satu goa. Namun tidak banyak yang tahu di Pacitan ada pantai yang bernama Pantai Klear yang bukan hanya indah, tapi juga seru banget dijadikan tempat kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Makanya tadi habis kulineran mainnya ke pantai. Di Bali ini juga ada pantai Sindu yang tidak kalah eksotik dan mempesona dari Pantai Kuta. Punya uang cuma 25 ribu rupiah tapi ingin menghiasi pandangan mata dengan air laut dan pasir pantai? Gas, kita ikuti saja rombongan ini ke Pantai Klear. Melihat pemandangan laut biru yang berpasir dengan pantai yang masih rimun dengan tubuhan hijau, dijamin akan cocok dengan kuat patah hati yang diringin lagu sedih di sosial media Anda. Kuharap deburan ombak ini dapat menghampaskan kenangan akan kehadiranmu. Tapi itu segera di medsos aja ya. Kalau sudah sampai di sini ya seneng-seneng aja. Seperti Mbak Linda yang pakaiannya sudah satu padu dengan warna langit dan laut ini. Pertama saya cuma melihat di sosial media, terus kayak saya itu tertarik di sini itu bagus banget dan akhirnya saya membutuhkan ke sini dan ternyata sesuai ekspetasi saya pantainya bagus banget. Pantai Kebanggaan Warga Pacitan ini berada di desa Sendang, kira-kira 40 km dari kota Pacitan. Selain keseruan seperti bermain pasir, berenang dan bersuah foto, di pantai ini para pengunjung juga bisa menikmati indahnya cahaya matahari sore dengan biaya 15 ribu rupiah untuk orang dewasa dan 10 ribu rupiah untuk anak-anak. Dan biaya parkir 10 ribu rupiah. Ngomongin pantai dan Bali, apa coba yang teritas di pikiran Anda? Kalau masih berpikir kute, berarti Anda bermainnya kurang jauh. Coba deh jalan-jalan lagi ke Bali sampai dan pasar langsung tanya pantai sindu. Pantai ini bukan hanya tempat yang asik untuk bermain air dan main selancar. Tapi para pengunjung juga bisa bermain bersama penyu yang ada di konservasi di pantai tersebut. Dan asiknya lagi, Anda bisa memberi makan hewan bercangkang itu secara gratis. Namun, disediakan kotak untuk donasi sebagai biaya pemeliharaan konservasi. Ini sih baru dari habis berenang ya, habis itu ngeliatin kok kayaknya ada yang ngasih makan penyu, jadi ikutan juga. Bagaimana? Apakah Anda berminat untuk datang ke pantai ini? Tidak ada salahnya loh jika pantai sindu yang masih satu deretan dengan pantai sanur ini dimasukkan ke dalam list tujuan wisata saat liburan ke Pulau Dewata. Tim Liputan, CNN Indonesia. Memanfaatkan atap rumah, seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur sukses bertani sayuran dengan sistem hidroponik. Nah, kalau di Aceh, tepatnya di Pidijaya, seorang ibu rumah tangga memanfaatkan halaman rumahnya dengan budidaya bunga, yuporbia atau mahkota duri. Berawal dari atap rumah berukuran 30 meter persegi di Desa Curapetung, Kecamatan Kedung Jajang, Rumajang ini, Arief Hermawan sukses berkebun sayuran dengan sistem hidroponik. Ragam sayuran seperti selada, sawi, dan pakcoy tumbuh subur di atas media tanam yang tersusun rapi dan jauh dari kesan kotor lantaran tidak menggunakan media tanah. Berkebun menggunakan sistem hidroponik ini memang relatif cukup mudah dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Dari memanfaatkan atap rumah yang disulap menjadi kebun sayur hidroponik ini, Arief Hermawan dapat memanai sedikitnya 60 kilogram sayur per minggu. Setidaknya pemuda asli Lumajang ini mendapat omset 6 juta rupiah per bulan. Hidroponik itu kita tidak usah mencangkul, tidak usah mengupuk. Jadi kita langsung cuma dengan air saja tinggal mengecek PPM dan PA dari air tersebut. Sayur hidroponik itu yang pertama, lebih tahan lama daripada kompensional, yang kedua itu non-pestisida. Nah, seorang ibu rumah tangga di Meradua, Pidijaya Aceh, mengias halaman rumahnya sendiri dengan aneka jenis bunga hias, salah satunya bunga Euphorbia atau Makota Duri. Untuk membudidayakan Euphorbia tidaklah begitu sulit, sebab Euphorbia bisa tumbuh dengan cara stek batang atau dengan menunggu bibit dari biji bunganya. Di antara jenis Euphorbia, jenis Bikros atau Raja Mawar inilah yang paling digemari pembeli. Selain warna bunganya yang sangat indah dan merah terang, kelopok bunganya juga hanya tiga lapis. Untuk jenis Bikros, usia tiga bulan dengan tinggi batang 30 cm dijual 200 ribu rupiah per pot. Sedangkan yang baru sembuh dari penyemayan, Bikros terjual seharga 50 rupiah dalam satu pot kecil. Pemasaran dilakukan dari mulut ke mulut sehingga peminat banyak yang datang sendiri ke rumah untuk membeli. Dalam satu bulan, Rosnidar meraih omset sampai 2 juta rupiah. Saat ini Rosnidar tengah membuat akun pemasaran di media sosial agar jaringan pembeli lebih meluas.